Pantus kewirausahaan DPR RI mendukung asas keadilan terkait dengan laporan Asosiasi E-Commerce Indonesia atau IDEA yang meminta Kementerian Keuangan untuk menarik pajak secara merata dan bersamaan kepada seluruh pedagang termasuk yang menggunakan media sosial. Media sosial sudah beradaptasi menjadi tempat usaha dan berdagang alternatif di luar penggunaan e-commerce yang sedang berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan yang tepat agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara kedua wadah perdagangan online tersebut. Terkait hal itu, anggota Komisi 11 DPR RI Indah Kurnia menyampaikan setiap usaha yang memiliki keuntungan seharusnya memang dikenakan pajak. Direktorat pajak diharapkan dapat menentukan besaran pajak yang tepat, adil, dan sesuai dengan besaran pendapatan suatu usaha yang ada. Sehingga usaha-usaha yang baru berkembang dapat terus berjalan. Apapun yang namanya suatu aktivitas yang mendatangkan hasil itu harus dikenai pajak. Toh pajak itu juga nantinya akan kembali kepada masyarakat kita sendiri. Jadi kawan-kawan di Direktora Jenderal Pajak di dalam menangkap ini semua harus wise, harus bijak, tapi juga tetap harus memperhatikan kesetaraan atau keadilan. Anggota Komisi 6 DPR RI Zulfan Lindan menambahkan pengaturan pajak yang nantinya akan mengatur e-commerce dan penjualan melalui media sosial harus memperhatikan aspek-aspek keadilan di antara kedua media tersebut. Pemerintah juga perlu melakukan kajian terkait pendapatan dan besaran transaksi penjualan yang dilakukan masing-masing media. Untuk menetapkan besaran pajak yang sesuai sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kalau saya melihat unsur keadilannya mesti ada. Jangan sampai kita karena ini suatu hal yang baru, kemudian ini sesuatu hal yang menarik, dan kemudian dalam konteks kita ingin mengembangkan satu aspek e-commerce lalu mematikan yang lain. Ini kan harus ada, keadilan itu mesti ada. Ini lah yang katakan keadilan itu harus diatur dengan hukum. Ferdin dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan.